Halo teman-teman semua, balik lagi di channel saya. Sekarang ini hari Jumat, lagi di Zul, habis selesai kelas olahraga di Sporthalle. Sporthalle di Zul, ini saya lagi sama kawan-kawan dari Indonesia. Ada Anas, ada Ferdi, ada Fajar. Jadi di video kali ini saya mau berbagi informasi kepada teman-teman yang bertanya tentang gimana sih persiapan, apa namanya, persiapan interview atau wawancara Ausbildung di Jerman. Jadi sebelumnya memang ada interview sebelum kita terbang ke Jerman, itu untuk pengenalan diri antara betrip perusahaan dan Atsubi atau siswa magangnya. Jadi interviewnya itu dengan manajer, salah satu manajer di hotel. Salah satu manajer dan juga yang ditanya, pertanyaan yang sering muncul, yang sering ditanyakan itu tentang pengalaman, terus latar belakang pendidikan, pengalamannya sudah pernah kerja atau belum, terus dilihat kemampuan bahasa Jerman sejauh mana, terus ya ditanya banyak hal tentang negara asal. Kalau Anas, bagaimana pengalaman interview Nas? Pernah interview Nas? Dulu pernah interview cuma sama anaknya Pak Yudha itu. Oh latihan, latihan. Latihan, latihan interview. Tapi yang sama hotel langsung belum pernah? Yang sama hotel langsung belum pernah. Belum pernah ya. Kalau Fajar, Ferdi? Belum pernah ya? Belum pernah. Belum pernah. Kalau saya pernah, itu salah satu hotel di Berlin. Sudah interview, sudah keluar fairtruck atau kontra Ausbildung. Tapi setelah satu bulan kemudian, nggak jadi. Karena saya dapat info, ternyata manajemen di hotel di Berlin tersebut tidak bagus. Dan akhirnya batal. Dan akhirnya dapat fairtruck lagi di Turingen. Seperti itu, teman-teman. Jadi, interview di Turingen waktu itu nggak ada interview. Cuma kita buat forstellung video tentang diri kita masing-masing. Terus nanti akan dinilai sama manajer di hotel. Apakah layak menjadi Hatsubi atau tidak. Seperti itu, teman-teman. Intinya, kalau saran dari saya, kalau interview Ausbildung dengan orang Jerman, intinya harus tenang dalam menyusun kata-kata, menyusun kalimat. Intinya, percaya diri. Terus, kalau bisa, improvisasi untuk apa namanya? Memperlebar topik pembicaraan. Supaya ada nilai lebih, nilai tambah yang bisa dinilai dari manajernya. Seperti itu, teman-teman. Menumbuhkan kepercayaan bahwa kita mampu untuk Ausbildung di Jerman. Seperti itu, teman-teman. Gimana, Nas? Ada tips and trick, Nas? Untuk interview Ausbildung. Ada nih, apakah salah satu viewer ada yang nanya nih? Ah, tips and trick interview Jerman. Ya. Usahakan bahas yang berkaitan dengan posisi atau lamarannya. Misal, bisa tentang pengalaman organisasi atau pekerjaan gitu. Tidak harus pekerjaan resmi juga. Bantu-bantu orang tua. Kalau di warung juga itu kan salah satu pengalaman. Ya, bisa juga jadi topik tambahannya. Tambahan, lebih plus. Benar-benar. Gitu aja sih, kalau interview slow, santai. Santai. Pokoknya topiknya nggak usah yang berat-berat, yang ringan-ringan aja. Nggak usah juga ini, flexing-flexing terlalu nyomongkan diri. Jangan juga terlalu mengadang-adang tentang diri masing-masing. Jujur ya? Jujur, bukannya jujur. Intinya jujur. Bahasannya ringan. Takutnya nanti kalau misalnya terlalu, apa namanya, terlalu melebih-lebihkan, nanti fakta di lapangannya nggak sesuai, nanti berpengaruh ke Atsubi berikutnya. Nanti kita nggak dapat kepercayaan lagi. Jadi, teman-teman, punya rileks, tenang, jujur, bahas yang ringan-ringan, kemungkinan besar pasti diterima. Jok Ausbildung di Jerman, seperti itu, teman-teman. Ya, itulah apa namanya, sedikit pengalaman kita, Atsubi yang pernah interview dan juga latihan interview. Oh iya, sama ini, satu lagi nih, biasanya sering dilupakan soal pakaian. Pakaian. Kemungkinan kan interview-nya online, tapi itu kan berarti kita bisa seenaknya suka-suka kita. Benar, benar. Kan pakaian, kemeja lah minimal, rapi. Ruangan sepi, tenang. Ruangan sepi, tenang. Pakaian bagus. Benar, benar. Biar kita juga, apa namanya, konsentrasi, terus, ya kelihatan punya etitude yang bagus. Betul. Itu, teman-teman. Jadi, ikuti vlog saya di sekolah. Sekarang ini perjalanan ke sekolah, ke kelas. Masih ada kelas, apa namanya, kelas berikutnya. Ada matematika, ada etik. Terus, fire oven. Kita balik ke hotel masing-masing. Mantap. So, teman-teman. Videonya loncat. Ini langsung di Wonung. Sebenarnya ini sudah beberapa hari kemudian setelah sekolah. Tapi, kenapa videonya loncat? Karena waktu itu, momennya nggak sempat untuk buat apa namanya, lanjutin video. Jadi, waktu itu karena mendadak harus dijemput sama hotel. Harus, apa namanya, shift malam atau speddeens. Karena waktu itu, kondisi hotel lagi rame, penuh, restoran penuh. Jadi, saya diminta pulang sekolah langsung ke hotel. Dan langsung dijemput ke sekolah untuk langsung ke Wonung. Jadi, nggak bisa lanjutin videonya di sekolah. Jadi, ini langsung di Wonung. Videonya saya lanjutin di Wonung tentang tips dan trik untuk bisa lolos interview atau wawancara untuk mengikuti atau mengambil program Wonung di Jerman. Intinya, kesimpulannya untuk teman-teman yang masih kurang percaya diri untuk menghadapi interview atau wawancara baik itu secara langsung ataupun online melalui Skype ataupun Zoom. Intinya, berpakaianlah yang rapi, karena semuanya berawal dari look atau penampilan. Kemudian, memperkenalkan diri dengan jelas, dengan kata-kata yang tersusun, dengan rapi. Temponya diatur supaya orang di Jerman atau manajer yang mewawancara kita bisa memahami apa yang kita sampaikan melalui video. Seperti itu, teman-teman. Jadi, terus juga bisa dilanjutkan untuk membahas topik-topik yang ringan seputar tentang Ausbildung, seputar tentang posisi yang akan ditekuni di Ausbildung, di program Ausbildung itu. Contohnya, di Kusya, Tokoh, atau saya, seperti contohnya saya, yang di Hotel Fahman, membahas apa namanya, seputar tentang restoran, atau juga tentang manajemen di front office, ataupun di housekeeping, itu bisa. Jadi, itu semua berguna, apa namanya, untuk meyakinkan ke manajer di hotel bahwa kita mampu untuk bisa mengikuti program Ausbildung selama 3 tahun di Jerman. Seperti itu, teman-teman. Jadi, gak usah stres, gak usah apa namanya, bingung. Nantinya, persiapkan semuanya dengan matang bila perlu, supaya lebih meyakinkan kepercayaan. Jadi, teman-teman, tulis apa yang ingin teman-teman sampaikan ketika interview dan dibaca berulang-ulang sehingga teman-teman bisa hafal dengan apa yang teman-teman mau sampaikan ketika interview atau wawancara. Seperti itu, teman-teman. Segitu aja video saya kali ini tentang tips untuk melalui interview atau wawancara Ausbildung di Jerman. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan seputar Ausbildung, bisa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar YouTube saya atau DM saya di at Satya Oka. Segitu aja dari saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Ciao-ciao. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.